Hari berikutnya, kelas seni. Dan PR hari ini adalah SI 2000 Kata. Ya ampun. Harusnya aku minum kopi tadi pagi. Aku ngantuk banget. Hei, lihat ibu guru benar-benar ketiduran. Ya kan? Gimana kalau kita seru-seruan? Yuk! Bukannya tidur di kelas itu dilarang ya? Aturan dibuat untuk dilanggar, kan? Lihat benda ini. Buat apa menulis kalau bisa bikin karya seni? Wow, ide bagus! Ambil cat akriliknya, tuang di atas pon seperti ini. Setelah itu, balik pon seperti ini. Nah, cat menempel di meja. Ayo kabur! Bagus, teman. Berapa lama aku tidur? Ibu guru ngapain? Oh, tidak. Aku punya PR sebelum kalian pulang. Ku hapus dulu ya. Hah? Apa-apaan nih? Kenapa ada cat di sini? Pasti kalian berdua ya pelakunya? Bersihkan sekarang juga. Aduh! Sekarang! Cat ini mana bisa hilang sih? Ini bukan cat permanen, kan? Ide yang buruk. Oke, aku siap untuk ujian. Jangan lupa ini aku hafal semalaman. Jangan lupa ini aku hafal semalaman. Ingat aja yang udah aku pelajari. Jangan pergi. Jangan pergi. Ah, kenapa sulit banget sih? Kawat! Airnya tumpah. Tunggu. Aku punya ide bagus. Pertama, aku butuh centekan. Dan aku butuh selotip. Tempelin sulitip hati-hati di atas jawaban. Ini dia. Jawaban yang diselotip udah rapi. Waktunya semangkok air. Celupkan jawabannya. Sekarang gosok kertasnya. Oh, berhasil. Kertasnya hilang. Tapi tulisannya enggak. Sekarang ambil botol air. Tempelin selotipnya di botol. Sempurna. Sekarang jawabannya ada di botol air. Gak bakal ada yang tahu. Nilai ku pasti bagus. Hey Jake, takut ujian. Mungkin air bakal ngebantu. Serius. Lihat botol air tuh. Hey, ini keren banget. Kamu jenius deh. Maaf, bapak terlambat anak-anak. Dia banjir keringat. Oh Kate, boleh minta air? Gawat. Kate? Tidak. Sekarang Kate. Kerja kerasku. Akhirnya, air bakal ngademi nih. Aduh Kate. Sialba hangat kita. Harus minum semuanya. Pasti dibalikin. Pasti dibalikin, kan? Oh, segar. Oh, segar. Lempar. Masuk. Tidak. Harapan dan impian kita. Oke, tinggal dijadiin bola. Ah, apa ini? Dia ngasih aku surat. Oh, isinya gambar. Hahaha, kocek banget. Bisa kasih tau bagian pelajaran mana yang menurut melujuk? Enggak, Pak. Ini. Coba, Bapak, lihat. Hmm, kayak sebuah ilustrasi. Ini maksudnya gambar Bapak. Bukan aku loh yang gambar. Ups, jadi gak enak. Gimana ya biar dia gak sedih? Oh ya, aku punya ide. Ketas lain? Enggak, gak boleh. Bapak udah terlanjut lihat. Sini berikan ke Bapak. Gambar apa lagi sekarang? Oh, oke. Yang ini aman. Kamu murid yang baik. Lanjutkan. Hah? Kok dibalikin? Hah? Aku gak ngerti. Hei, pake botol airmu. Oke, gak ada salahnya dicoba. Abis dituangin air, terus gimana? Wah, pesan rahasia. Keren banget. Gini baru bener. Kocak parah. Bu Appleby galak banget deh. Bakal nge-nggah ya sama seneku? Ada apa, Brian? Tolong tetap fokus. Brian, stop. Duh, dilihat juga. Yes, dianya lengah. Bisa ngemilk hilat nih. Santai. Yah, ketahuan. Kamu kurang lihai, nak. Percuma. Bakal kelaparan nih. Kecuali. Ah, buku streaming. Pakai penggaris buat motong pola. Terus, buang kertasnya. Lem bekas potongan tadi. Lapisi pakai potongan kertas. Di ketiga sisi ya. Olesi lem lagi. Terus, taruh kertas di atasnya. Masukin nampan permen ke situ. Semua aman, kan? Di momen yang pas, tinggal ambil deh. Buka catatan aja kok, bu. Kenapa baru kepikiran ya? Kelar juga tugasku. Waduh, kok burung gini. Tinta printerku abis ya. Ngezoom sama bu guru nih. Hmm, mending gini aja. Siap. Halo, Jennifer. Jadi, hari ini presentasi. Silakan, Jennifer. Langsung aja. Zoom meeting emang bagus sih. Kalau koneksinya lancar. Wah, kayaknya nge-freeze. Koneksinya jelek nih. Dengan bukti yang saya paparkan. Ya, bagus. Kesimpulannya. Aduh, pengacau nih ibu. Main freeze tag ya? Halo, ini ibu Jen. Ah, saya tahu. Ibu, kok nge-recokin aku sih? Tahu inisialnya freeze. Jangan, please. Ibu, beberes aja deh. Kamu pasti sering pakai sabun, kan? Sabun bagus buat cuci tangan. Tapi juga bisa buat menjahili guru. Soalnya kalau dilapisi dengan sabun, papan tulisnya nggak bisa ditulisi. Lihat aja. Prank ini pasti berhasil. Anak-anak, hari ini kita akan belajar anatomi. Hmm, jangan ada yang tertawa. Hihihi, nggak sanggup lihat. Hmm, kenapa sih kapurnya? Lihat, ibu guru kebingungan. Ini papan tulis, kan? Ini lilin? Atau apa? Kalian tahu papan tulisnya kenapa? Iya. Mau main sabun? Ayo kita hapus. Pertama, basahkan spons dengan air. Awas ya kalian. Wah! Papan tulisnya berbusa. Bagaimana membersihkannya? Makin digosok, makin berbusa. Ayolah. Cukup. Saya muak dengan kejahilan kalian. Saya seperti lagi cuci mobil. Oh, lucu. Aku nggak bisa nafas nih. Ulangan ini akan membuat kalian berhenti tertawa. Apa? Oh, tidak. Kita udah seminggu nggak belajar. Semoga berhasil. Cepat kerjakan. Oh, kayaknya nilai kita bakalan jelek. Ibuku pasti marah. Banyak orang tak tahu kalau guru masih terus bekerja setelah bel sekolah. Fuh, menilai ulangan ini bikin aku lelah. Andai saja bisa tidur sebentar. Waduh, semua coretan merah itu cuma punya satu arti. Nilai deh. Baik. Sepertinya bu Applebee sekarang bisa istirahat. Uh, kalau bisa ke ruang guru tepat waktu, aku masih bisa nonton sinetron sebentar. Tapi bu guru nggak tahu Kate dari tadi sembunyi demi menunggu waktu yang tepat. Bagus, semua aman. Kayaknya bu Applebee udah selesai menilai ulangan tadi pagi. Punyaku mana ya? Serius? Aku dibilang dodo. Nggak mungkin. Padahal aku udah belajar semalaman. Kayaknya aku masih beruntung. Untuk prank ini, kamu butuh gelas kosong dan slime coklat seperti ini. Kalau diratain sedikit, slime ini bisa terlihat seperti kopi tumpah. Mirip aslinya banget, kan? Jangan lupa ditarik-tarik supaya mirip cipratan sungguhan. Apa? Aku cuma pergi 2 menit. Kok bisa gini? Coba aku periksa. Tidak tembus sampai ke bawah-bawah, kan? Tunggu sebentar. Kayaknya ini bukan kopi. Aku nggak tahu ini apa. Tapi lengket banget. Ya ampun. ещё很 often pod Furu. I j sky. Une juga aku sepunyapkin aim mixing bapa tumpah. Reka lidahvia. Aku aku ting fruit thôi Fu. Aku aku!!!!!! Aku aku strategically. 야 aku di Tortang. Aku. Aku aku.